Intro Selamat datang di channel Investor Eceh Jika barusan kita melihat Youtube Rewind 2018 Di video kali ini saya akan membuat pasar saham Indonesia Rewind 2018 Isinya saya akan merangkum beberapa hal dan informasi menarik yang terjadi selama tahun 2018 ini Karena laporan kuartal 4 saat video ini dibuat belum lengkap Maka saya akan gunakan data kuartal 1 sampai kuartal 3 2018 Indonesia Stock Exchange sampai kuartal ke-3 2018 masih terlihat dalam masa sideways Berada di kisaran 6.000 dengan support di kisaran 5.700 dan resistance di kisaran 6.700 Secara volume berdagangan kita bisa lihat bahwa volume tertinggi IHSG ada di bulan Februari Sama seperti volume tahun 2017 yang lalu Volume kembali menguat di bulan Desember 2017 Apakah Desember tahun ini juga akan menguat karena window tracing? Indeks sektor terkuat tahun ini dipegang oleh mining dengan 36% dan basic industry dengan 32% Sedangkan sektor yang mengalami pelemahan terdalam tahun ini adalah sektor property dengan minus 15% Dan infrastructure dengan minus 14% Ini adalah daftar peringkat saham-saham dengan kapitalisasi pasar terbesar Top 10 saham dengan nilai kapitalisasi tertinggi masih diuni perusahaan-perusahaan langganan Di peringkat pertama ada BBCA atau Bank BCA dengan Rp589 triliun naik 8,75% Di peringkat kedua ada HMSP, HMSampurna dengan Rp447 triliun naik 6,65% Di peringkat ketiga ada saham Bank BRI, BBRI dengan Rp384 triliun naik 5,71% Tips buat teman-teman yang masih baru, jika ingin beli saham-saham yang bagus dan ingin main aman, belilah saham-saham di atas Ini adalah daftar top 20 saham gainer dan top 20 loser dari kuartal 1 sampai kuartal 3 2018 Transco Pacific simbol TCPI adalah saham yang paling baik performanya, meningkat 2200% Disusul Prima Cakrawala Abadi dengan 1000% Bakri & Brother simbol BNPR memimpin jajaran top loser dengan minus 90% Kita bisa lihat juga ada saham Sido Mulyo dengan minus 82%, Siloam Hospitals minus 69% Sampai Kampina Ice Cream dengan minus 68% Sampai kuartal 3 2018, total ada 54 perusahaan yang melakukan IPO Di antaranya ada MAP Aktif Adi Perkasa dengan simbol MAPA dengan tanggal pencatatan 5 Juli 2018 Perusahaan ini adalah pemilik bisnis aparel olahraga yang sangat terkenal di Indonesia Seperti Sports Station, The Athlete's Food hingga Kids Station Kemudian ada perusahaan produksi film, MD Pictures tanggal pencatatan 7 Agustus 2018 dengan simbol FELM atau film Suka makanan bebek? Teman-teman yang suka jalan-jalan di mal pasti mengenal restoran The Duck King Nah, PT Jaya Bersama Indo mencatatkan saham pada tanggal 10 Oktober 2018 dengan simbol DUCK atau DUCK Saham lainnya yang IPO tahun ini ada Garuda Food dengan simbol GOOD PT Polux in Property Indonesia dengan simbol POLL Sampai sahamnya Pijahat Indonesia dengan simbol PZZA Untuk list lengkapnya bisa dilihat di situs idx.co.id Ini adalah rangkuman tabel rasio PER dan PBV dari masing-masing sektor tahun 2018 sampai kuartal 3 PER yang biru, PBV yang orange Bisa kita lihat bahwa PER tertinggi berada di sektor finance dengan 23,94 PER terendah ada di sektor trade, service, and investment dengan 0,85 Industri-industri yang termasuk di dalam sektor ini diantaranya ada retail, tourism, restoran, hotel, healthcare, investment company, dan sebagainya Rasio PBV tertinggi dimiliki sektor consumer goods dengan 4,66 PBV terendah berada di sektor agriculture dengan 1,05 Perusahaan pembagi dividen terbesar sejauh ini adalah ITMG, Indo Tambang Raya Megah Dengan dividen 3.398 per lembar saham Peringkat kedua, Gudang Garam dengan 2.600 rupiah per lembar saham Kemudian Unilever menyusul di peringkat ketiga dengan 915 rupiah per lembar saham Tahun 2018 merupakan tahun yang kurang bagus untuk pasar saham kita Dari mulai dampak yang ditimbulkan dari ketegangan perang dagang Cina dan Amerika Melemahnya nilai mata uang hampir di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia Turut menekan laju IHSG tahun ini Sentimen-sentimen negatif ini juga membuat keraguan investor asing yang kemudian turut menarik investasinya dari IHSG Di samping faktor makro, ada juga beberapa perusahaan yang mengalami masalah Contohnya ada AISA yang disuspend di pertengahan tahun ini karena tidak mampu membayar kewajiban bunga obligasi Ada juga sengketa dari saham BFI Finance dengan PT Arya Putra Teguharta Kasus yang paling heboh tentu saja kasus dari Mekarta dan swap menuap di dalamnya Masalah ini tidak hanya membuat pusing para pembeli apartemen, jajaran direksi, sampai para pejabat Namun juga semua investor yang berinvestasi pada saham-saham grup Lipo Saham Lipo Cikarang, LPCK, Lipo Karawaci LPKR, Matahari MPPA, First Media KBLV, hingga Siloam Hospitals SILO Semua terkena dampaknya Hal-hal di atas bisa kita jadikan sebagai pembelajaran bahwa selain meneliti kinerja perusahaan Kita juga harus melihat track record dari manajemen perusahaan Oke, semoga rangkuman kinerja pasar modal selama 2018 ini bisa memberikan informasi dan pengetahuan baru buat teman-teman Semoga di tahun 2019 besok, saham-saham IHSG ribon banyak dan menutup semua kerugian yang terjadi tahun ini Persis seperti di tahun 2009 kemarin, sehingga investasi teman-teman semua menjadi berlipat-lipat Jika suka dengan video ini, klik like, bagi ke sosmed, dan subscribe